Hai sempat gadget on disini suhar dan ini adalah Samsung Galaxy m12 yang bakalan kita bahas kali ini nah benar sekali kita akan bahas 7 fitur asik di Samsung Galaxy m12 buat kalian yang belum subscribe channel ini silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng dan juga komen ya guys Oke langsung saja ini dia 7 fitur asik di Samsung Galaxy m12 ini dia tampilan utama dari Samsung Galaxy m12 dengan layar 6,5 in PLS IPS dengan 90 Hertz jadi main game bakalan lancar banget nih guys smooth resolusi layarnya 720 x 1600 pixel dengan Android 11 One UI core 3.0 dengan Exynos 850 8 mm salah guys 8nm dengan memorinya itu RAM 3 internal 32 dan dibanderol seharga 1899 Sekarang lagi ada flesel tuh disopi cashback Rp 100.000 jadi 1799 dengan kamera belakang 48 megapiksel f2.0 5 megapiksel untuk ultrawide 2.2 aperture 2 megapiksel lagi untuk dip kamera dan 2 megapiksel lagi untuk makro kamera di f2.4 selfie nya di 8 megapiksel dengan baterai 5000 mAh dan fast charging 15-15 wide sebelum kita lanjut ke 7 fitur asiknya kita lihat dulu jepretan dari m12 ini guys cekidot ini dia guys hasil kamera Samsung Galaxy m12 dengan kualitas full HD 30 fps 30 fps nah sekalian nih mau beli kopi-kopi apa ya yang rekomen cukup bagus guys detailnya juga ada fitur asik yang pertama nih guys di Samsung Galaxy m12 ini punya efek bokeh efek bokeh nya itu biasanya ada di premium-premium Samsung ya ini hadir di Galaxy m12 yang harganya cuma 1 jutaan jadi kalian bisa masuk ke kamera ke kamera kemudian di kamera kalian bisa pilih menu potret tadi ya guys potret terus ambil fotonya seperti ini ini sampel aja oke nah setelah itu kalian bisa masuk ke galeri di galeri ada foto tadi nih guys nah di sini ini ada ubah efek latar belakang nah tadi saya sudah mengambil foto yang ini nih guys jadi kita tinggal klik ubah efek latar belakang nah di sini efek bokeh dari m21 ini guys ada lima option kelihatannya guys lima option yang pertama adalah normal bokeh atau buram jadi kalian bisa atur tingkat bulat buramnya guys tuh yang kedua yang asik banget nih guys ada artistik bokeh kelihatan artistik bokeh jadi bola 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 ini guys bisa kita ubah ada berapa ini 10 pilihan ada daun waru bintang nih misalnya saya pilih kepala kelinci nih guys maka bola-bola ini akan berubah menjadi kepala kelinci kelihatan guys kelihatan kan kalau sudah klik gunakan nih maka dia hasilnya akan seperti ini guys kepala kelinci jika kalian kurang puas bisa kalian ubah lagi misalnya ada nada klik gunakan nah dia akan berubah jadi nada itu bokeh yang kedua ya kemudian yang ketiga itu ada di spin bokeh atau putar efeknya dia akan memutar klik gunakan jika sudah bisa kalian upload jika ingin mengubah lagi kalian bisa klik ubah latar efek belakang yang tadi guys ubah efek latar belakang disini ada zoom efek membesar dan ada color point bokeh yang berwarna cuman pada objeknya gimana nih guys asik banget kan silahkan kalian coba di Samsung Galaxy M12 M12 fitur asik yang kedua di Samsung Galaxy M12 ini kalian bisa link screenshot jadi hasil screenshot kalian yang di web browser itu bisa langsung kalian buka di halaman gallery contohnya seperti ini guys ketika saya buka chrome dan ini ada saya screenshot sebuah halaman begini nah ini untuk screenshot panjang nah jika sudah selesai dia akan otomatis masuk ke gallery seperti ini gambar layar ada screenshot yang tadi ini kak L52 sorry guys ada yang nanya tadi guys jadi hasil screenshotnya tadi seperti ini dan ini sudah screenshot panjang dan disini ada tulisan buka situs web tinggal kalian klik maka dia akan mengarahkan kita ke link yang tadi jadi kalian gak perlu susah-susah mencatat link jika ingin men screenshotnya ya guys gimana mudah sekali silahkan kalian coba di Samsung Galaxy M12 ini guys fitur asik yang ketiga adalah split screen dan pop up screen jadi Samsung Galaxy M12 ini kalian bisa membuka 2 aplikasi sekaligus dalam satu layar contohnya seperti ini guys saya lagi buka YouTube di sini saya pilih recent app tadi kemudian klik logo YouTube nya kemudian pilih buka dalam tampilan layar pisah dan silahkan pilih aplikasi kedua yang ingin kalian buka nah ini dia jadi saya bisa buka YouTube dan sambil browsing ini ini split screen guys untuk pop up screen langkahnya sama seperti tadi guys klik recent app terus kalian bisa pilih logo disini dan buka dalam tampilan pop up kemudian kalian bisa buka aplikasi lain misalnya playstore tuh guys jadi disini ada pop up aplikasi kedua dan ini ada aplikasi utama sangat asik bukan? silahkan kalian coba di M12 fitur asik berikutnya adalah Samsung Galaxy M12 ini guys bisa menyembunyikan aplikasi tanpa aplikasi pihak ketiga dari playstore jadi asli bawaan Samsung bagaimana caranya guys klik lama di bagian home beranda disini kemudian disini ada pengaturan dan silahkan kalian pilih yang sembunyikan aplikasi disini saya akan mencoba menyembunyikan aplikasi galeri oke selesai maka di dalam menu itu tidak ada aplikasi galeri ini saya urutkan berdasarkan abjad ya jadi GG untuk G galerinya tidak ada bagaimana untuk memunculkannya silahkan kalian coba di M12 ini ya guys fitur asik yang kelima di Samsung Galaxy M12 itu adalah panel 8G guys seperti ini ini semacam shortcut yang asik banget buat kalian yang suka dengan kesibukannya yang butuh cepet nah ini bisa buat shortcut nih guys ini ada cuaca ada aplikasi yang sering kita pakai ada kontak dan ada alat nih guys gimana cara memunculkannya guys silahkan kalian masuk ke pengaturan kemudian pilih tampilan dan kemudian disini ada panel 8G dan di bagian sini bisa kalian atur sesuka keinginan kalian yang sesuai dengan kebutuhan nih guys disini ada pilihan nah ini bisa kalian centang semua atau bisa kalian pilih bagian apa aja yang ingin kalian tampilkan di panel 8G jika cuma 2 maka dia tampilannya akan seperti ini nih panel 8G gimana sangat mudah sekali dan sangat asik sekali silahkan kalian coba di M12 fitur yang asik berikutnya di Samsung Galaxy M12 bisa kalian lihat tuh jendela notifikasinya keluar sendiri guys nah itu karena saya mengaktifkan notifikasi sidik jari jadi ketika saya mengusap bagian sidik jari seperti ini dia jendela notifikasi akan aktif gimana cara penggunaannya guys silahkan kalian masuk ke pengaturan kemudian kalian pilih fitur lanjutan setelah itu kalian pilih gerakan dan gestur ya dan disini kalian bisa aktifkan gerakan sensor sidik jari tuh jika saya matikan dia gak ada respon guys tetapi jika saya hidupkan dia notifikasi bisa saya tarik ke bawah dengan menyentuh geser sensor sidik jari tuh silahkan kalian coba di Samsung Galaxy M12 ini guys fitur asik berikutnya itu ada di aplikasi ganda jadi kalian bisa menggandakan aplikasi messenger tanpa aplikasi pehiap ketiga jadi langsung dari bawaan Samsung Galaxy M12 caranya cukup mudah sekali silahkan kalian masuk ke pengaturan kemudian disini ada di fitur lanjutan dan ada dual messenger jadi kalian bisa menggandakan aplikasi-aplikasi messenger seperti whatsapp, facebook, twitter, lain saya aktifkan untuk whatsapp ya guys install dia mengaktifkan dual messenger tunggu sebentar guys dia butuh proses oke kita tunggu sambil menunggu nah ini sudah selesai jadi ikon aplikasi kedua itu ada logo dual messenger warna orange ini guys jadi di aplikasi drawer di sini ada whatsapp original dan whatsapp dual messenger jadi bisa double akun dengan aplikasi dual messenger punya Samsung Galaxy M12 ini guys silahkan kalian coba di Samsung Galaxy M12 nah itu tadi guys beberapa 7 fitur asik di Samsung Galaxy M12 yang wajib kalian tahu jika ada fitur tambahan yang belum kita share kalian bisa komen di bawah ya dan jika ada pertanyaan juga boleh tanya di bawah pasti kita jawab oke sekian dulu videonya dan selamat bertemu di video berikutnya bye bye